selamat menikmati surat pribadi sebelumnya saya sampaikan dulu apa sih surat itu surat itu adalah karana komunikasi yang bertujuan untuk memberikan informasi secara tertulis dari seseorang kepada orang lain karena kita akan membuat surat pribadi bahasa yang kita gunakan adalah bahasa bebas, bahasa yang tidak bagus, maupun bahasa sehari-hari yang biasa kita gunakan untuk berbicara terhadap orang lain gimana sih cara membuatnya bagaimana cara membuat seperti tadi itu, terlebih dahulu kita siapkan dulu ya jangan lupa kita bisa memakai buku tulis atau tidak bahas buku tulis, kita juga bisa pakai kertas ya, jangan lupa siapkan juga alat tulisnya bisa ballpoint bisa pensil jangan lupa penghapusnya ya nanti kalau ada yang salah seperti itu nah, ada pun hal-hal yang perlu diperhatikan dalam membuat surat pribadi yang pertama itu adalah tempat dan tanggal pembuatan surat yang kedua nama dan alamat yang dituju yang ketiga salam pemuka yang keempat kalimat pemuka yang kelima isi surat yang kekenang kalimat penutup yang ketujuh salam penutup dan yang terakhir jangan lupa nama terang pada tangan dan nama terang jangan sampai ketinggalan nah, ini nanti akan saya sampaikan contoh dalam pembuatan surat pribadi nanti surat pribadi buat siapa sih U? nah, ini nanti surat pribadi akan ditujukan dari kalian anak-anak semua apakah usah-usah di SD Mamadia Klaterita suratnya bisa kalian tutupkan kepada Ustaz Tadda SD Mamadia Klaterita selanjutnya langsung Ustaz Tadda akan memberikan contoh surat pribadi yang pertama kalian sudah menyiapkan dulu ya alat tulisnya buku-bukunya sudah disiapkan nah, yang pertama kita tulis adalah yang pertama adalah tempat dan tanggal pembuatan tempatnya karena kita masih berada di klaten jadi tempatnya adalah klaten Ustaz Mampu di Jogja yaudah, ditulis saja Jogja Karta klaten ya, karena kita ditulis klaten koma tanggalnya sekarang tanggal 12 maka ditulis dulu 12 Juni 2020 nah, ini merupakan alat dan merupakan tempat dan tanggal pembuatan setelah itu yang kedua tadi apa? iya, betul sekali yang kedua adalah nama dan alamat yang dituju nah, ini ditujukan untuk siapa? misalkan disini Ustaz Tadda tulis untuk usratna dan untuk usratna bersayang misalkan lu ya di SD Muhammadiyah Klati Utara atau misalkan aku panggil sama Pak Zen yaudah, untuk Pak Zen yang ganteng di SD Muhammadiyah Klati Utara itu juga boleh itu merupakan nama dan alamat yang dituju kemudian yang ketiga adalah salam pembuka salam walaikum warahmatullahi wabarakatuh itu ya jangan lupa itu adalah salam pembuka setelah itu kalimat pembuka maka gimana ya? bahasanya biasa saja bahasanya seperti bahasa kalian sehari-hari kalau kalian bicara kita ngobrol gimana kabarnya usratna aku berharap usratna dan ustazah Tadda itu Muhammadiyah nantiasa diberikan kelihatan dan dalam lindungan Allah setelah kalimat pembuka baru kita masuk ke isi isi suratnya ya isi suratnya boleh panjang boleh pendek nah, isi suratnya bisa tentang kegiatan kalian di rumah misalkan membantu orang tua bisa juga dibajar bisa juga apa itu namanya bermain dengan adik atau apapun kegiatan di rumah kalian yang menyenangkan nah, disini usratna memberikan contoh seperti ini usratna selat ini aku sampaikan untuk melukati rasa rinduku dengan ustazah Tadda dan gimana dia wajar dengan kondisi seperti ini membuat kita belum bisa bertemu ya us aku kangen nih misalnya seperti itu ya kegiatan aku selama di rumah selain mengerjakan tugas dari ustazah Tadda juga membantu mama lho aku bisa membantu memasak cuci piring menyapu mengepel bahkan aku membantu ayahku mencuci kecepat motor kadang aku mengaku juga menyiriman di haraman terat walau kegiatan di rumah itu menyenangkan tapi aku tetap tangan sekolah tangan bermain dengan teman-teman tangan bercantai dengan ustaz Tadda semoga pandemi ini segera berakhir kita bisa belajar dan bermain bersama ini maklumat isi kemudian kalimat perutup kalimat perutup bisa ditulis seperti ini sampai disini dulu ya us berarti kepada us makna apabila aku ada kesalahan mohon maaf ya us seperti itu ya kemudian salam perutup assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan yang terakhir adalah nama terang nama pengulih ya kan nama panggilan kalian nama panggilan kalian masing-masing tidak apa-apa tidak harus nama lengkap nama panggilannya salam merindu minyak salam merindu sasa salam merindu jahra atau ya kalimat nah ini adalah contoh dari surat pribadi demikian ya anak tutorial dalam pembuatan surat pribadi nah sekalian sekarang adalah membuat surat pribadi yang ditujukan kepada usah-usah ekonomi yang kalian rindukan surat kalau sudah jadi silahkan dipoto dan dikirimkan kepada wali kelas kalian masing-masing seperti itu oke ya estima matiah klaret utara gede kreatif beraklan mulia assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wabarakatuh osya Terima kasih.